Intro Niat puasa Ramadan Nawaitu sawmanggodin an adai fardishahri Ramadan Hadihis sanati fardalillahi ta'ala Aku niat puasa esok untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nastain walau muridun yawaddin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan penguasa alam semesta yang karnianya tiada terhingga Salawat dan salam teruntuk junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Semoga kita dapat selalu mengikuti sunnah-sunnahnya Amin ya rabbal alamin Tidak terasa hari ini kita telah berada di bulan Ramadan Bulan yang penuh kemuliaan Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih utama dari seribu bulan Ini menjadi salah satu waktu dilaksanakannya ibadah puasa Kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan Di bulan yang indah ini kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ibadah ini menjadi spesial karena menjadi jalur langsung antara seorang hamba dengan robnya Ibadah puasa dinilai langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam meriwayatkan firman Allah dalam hadis kudsi yang artinya Setiap amal manusia adalah untuknya kecuali puasa Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya Hadis riwayat Ahmad dan Muslim Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan ulang keutamaan puasa yang dihimpun dari berbagai sumber Yang pertama puasa sebagai penghapus dosa-dosa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dari hadis ini menunjukkan bahwa jika kita berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap ganjaran dari Allah Maka dosa-dosanya akan diampuni Yang kedua puasa adalah penghapus dosa-dosa Puasa adalah perisai atau penghalang Dalam hadis Imam Ahmad disebutkan bahwa Puasa itu perisai atau penghalang yang akan menghalangi seorang hamba dari api neraka Kemudian hadis ini dikuatkan oleh hadis Imam Nasai Puasa itu penghalang selagi tidak dirusak Dari hadis ini dapat disimpulkan bahwa Puasa yang kita lakukan selagi tidak dirusak Maka akan menjadi penghalang atau perisai yang akan menghalangi kita dari api neraka kelak Ada pun hal-hal yang merusak puasa Ialah berdusta, menggunjing, memfitnah, dan kemaksiatan lainnya Karena sebaiknya kita menjaga puasa kita agar tetap bermakna Demikianlah dua dari banyak keutamaan puasa Semoga menjadi motivasi bagi kita semua untuk berpuasa dengan sebaik-baiknya Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Amin ya rabbal alamin Mohonaf jika ada yang kurang berkenan Bilai taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton